Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sop kembali lagi dengan saya Rizal dari channel Bajar Gadget Belajar dulu baru main gadget Pada video kali ini gue bakalan ngebahas tentang desain HP dengan tema mobile gadget Desain ini merupakan desain bikinan gue sendiri Jadi kalau misalkan ada kekurangan atau sedikit bug ya mohon dimaafkan Oke gak perlu lupa sebahasi lagi langsung saja kita masuk ke bagian videonya Pertama-tama gue bakalan jelasin dulu beberapa fitur dan desainnya Di tampilan homescreen awal halaman utamanya bakalan ada logo mobile legend terbaru di bagian atas ini Gak cuman sekedar logo ini merupakan shortcut aplikasi mobile legend Jadi kalau ingin main tinggal klik ini aja Terus di bagian bawah ada keterangan hari, cuaca, dan tanggal Terus di bagian atasnya gue tambahin keterangan jam disini Gue ngambil waktu random matchnya disini Di bagian tengah ini yang kalian pemain ML udah tau lah Ini merupakan logo Land of Dawn saat berada di lobby utama Di bagian tengahnya gue tambahin juga keterangan hari dan tangga Dan pada tombol ranket ini jika kalian klik bakalan masuk ke dalam room alias menu lainnya Nah pada room utama ini gue menambahkan beberapa shortcut aplikasi yang menurut gue populer dan sering dipake Icon-icon ini tentunya juga bisa di klik untuk masuk ke aplikasi sesuai keterangannya Untuk kembali ke lobby utama kalian bisa klik tombol start game ini Oh iya kelupaan gue Di bagian bawah ada menu banet hero yang gue tambahin beberapa shortcut aplikasi yang juga bisa di klik Ya aplikasi-aplikasi standar yang biasanya ada di homescreen awal kalian Lanjut pada halaman sebelah kirinya Nah ini bisa dibilang halaman favorit gue Gue terinspirasi halaman ini saat masuk ke bagian battlefield atau pilihan battle di mobile legend itu Jadi disini seperti yang bisa kalian lihat Ini ada beberapa menu yang gue tambahin Semacam add-on gitu Di bagian klasik itu gue ganti menjadi cuaca Jadi kalian bisa melihat perkiraan cuaca sampai 6 hari ke depan Di bagian musik ini lumayan spesial Disini gue nambahin background Hilda Bass Chris Sebenernya gue mau milih hero Lilia sih Tapi menurut gue gak cocok Terlalu unyu dan gue gak terlalu jago juga makanya Di bagian tengah musik ini kalian bisa klik untuk pause and play Lanjut pada menu profilnya ya disini gue nambah-nambah doang sih Gue bikin biar pas aja gitu Jadi gue nambahin menu profile Sebenernya gue pengen desain kayak mobile legend gitu Tapi ilmu gue belum nyampe kesana Jadi ya cuma sampai sini desain profile yang gue bikin Ada keterangan device kalian disini Lokasi kalian, storage kalian, dan baterai Di bagian sini bakalan ada maps mini yang bisa kalian akses juga Bagian notifikasi kalian bisa lihat notifnya disini Ya buat pelengkap juga gue tambahin Kalau pengen close kalian tinggal klik di bagian atas ini Terus ada menu kalender juga Dan terakhir menu app drawer untuk masuk ke menu kalian secara keseluruhan Lanjut ke bagian halaman kanannya Disini gue tambahin beberapa aplikasi populer lagi Gue bagi menjadi dua kolom Yaitu ada bagian sosmed dan bagian browser Dimana semua icon-icon yang ada namanya itu bisa di klik Dan di bagian browser itu aplikasi yang berhubungan dengan internet Seperti youtube, youtube music, chrome, dan lain-lain Di bagian tombol pengaturan ini Buat masuk ke menu pengaturan nova Terus di bagian tengah ini untuk masuk ke channel youtube gue Cuman buat ngingetin doang ya Kalau kalian belum subscribe Dan juga ada mode pesawat juga disini Dan di bagian bawahnya untuk masuk ke menu semua aplikasi Terus untuk icon pack yang gue pake Yaitu icon pack buatan gue juga Jadi mohon digunakan dengan bijak ya Kalau misalkan ada hero atau skin kalian yang gak masuk Ya gue minta maaf Oke mungkin sekian dulu reviewnya Daripada makin penasaran Langsung saja kita masuk ke bagian eksekusinya Pertama yaitu kalian download dulu bahan-bahannya Tentunya ada Nova Launcher Dan KLWP yang bisa kalian download di playstore Dan bahan-bahannya icon pack dan file KLWP-nya Bisa kalian download di link deskripsi video Oh iya untuk KLWP-nya harus versi pro ya Yang bisa kalian beli seharga 20 ribu di playstore Atau misalkan kalau kalian mau cari mode-nya Ya itu terserah kalian Berusaha di tanggung pribadi ya Pertama setelah kalian install Nova Launcher KLWP dan KLWP Pro-nya Kalian buka dulu Nova Launcher-nya Terus kalian setting dulu Ubah halamannya menjadi 3 halaman doang Karena kalau kurang atau lebih Desainnya menjadi gak cocok Atau berantakan Kalau udah Kalian hilangkan menu dock di halaman home screennya Dengan cara klik tahan di menu tengah ini Terus masuk ke setting Klik home screen Klik dock Dan disabarkan aja Setelah itu Ekstrak dulu file zip yang udah kalian download di deskripsi tadi Masukin ke folder yang gampang ditemuin Abis itu Kalian buka aplikasi KLWP-nya Terus kalian import file dari gue tadi Nah makanya gue bilang harus versi pro Karena kalau versi gratis Kalian gak bakalan bisa import file ini Setelah import Kalian tinggal save Dan bakalan diminta Untuk ganti wallpapernya menjadi wallpaper KLWP Jadi intinya ini merupakan level paper yang udah seperti home screen Kalian gak perlu capek-capek untuk desainnya lagi Tinggal import doang Setelah itu diganti Kalian tinggal install icon pack yang udah gue masukin ke file zip tadi Terus ganti icon pack di Nova launchernya dengan cara Klik tahan di menu home screen kalian Masuk ke bagian setting Masuk ke menu look and feel Terus ganti icon style-nya dengan icon gue tadi Yang gue kasih nama yaitu Molem Alias Mobile Legends Nah untuk icon-nya Mungkin gak semua aplikasi ya Bakalan keganti Ya karena ini buatan gue sendiri Jadi mungkin masih belum maksimal Untuk yang kagak keganti icon-nya Bakalan auto keganti Menjadi border Mobile Legends ini Untuk feel yang lebih maksimal Kalian ganti warna dari Nova launchernya Mengikuti warna Mobile Legends Masuk ke menu setting Terus scroll ke bawah Pada bagian scroll color Ganti warnanya menjadi bitu 2 Atau kalian mau warna apa Ya terserah kalian Di bagian atas background color Kalian bisa ganti juga warnanya menjadi warna hitam Dan sedikit ditransparankan Biar lebih cool Di bagian menu app drawer ini Kalau gue Ya gue ganti lagi Menjadi menu horizontal Ya karena gue suka aja Kalau misalkan kalian Mau pake yang vertical Juga boleh Dan selesai Jika ada bug Atau fungsi yang gak jalan Silahkan kalian tulis Di kolom komentar di bawah Dan juga Yang pengen request Untuk tema selanjutnya Juga boleh komen di bawah Kalian bisa subscribe juga Kalau mau ngikutin Desain-desain yang bakalan Gue bikin lagi Biasanya gue bakalan Post di kolom postingan channel Kalau ada desain Yang pengen gue upload lagi Jadi kalian gak ketinggalan Oke mungkin sekian dulu video kali ini Like jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau gak suka Share ke teman-teman kalian Kalau merasa video gue Bermanfaat Saya Rizal dari channel Bajir Gajit Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh